disini saja sekian masalah, namun apapun masalahnya minumnya, tei botol sosro gitu ya selalu diperlukan masalah dengan semuanya jadi semuai pus solusion, biar apa? iya betul, biar disperasi gitu kan-kawannya pertanyaannya, pilihlah gambar A, B, C, D, E atau E, ya, sebagai gambar 4, agar hubungan antara gambar 3 dan 4 sebagai hubungan antara gambar 1 dan 2, hmm, ini, kalau ini bukan ya, ini ada 6 gambar malahan ya, sorry, soalnya belum kejawab, intinya kita harus menentukan pola berikutnya, dari beberapa gambar yang sudah diberikan, ini analogi ya ini sudah diberikan gambarnya, polanya tugas kita sudah menentukan kalau kita perhatikan, ternyata kawan-kawan, dari gambar 1 ke gambar 2, itu diapain iya, kan ini gambar 1, ini gambar 2 hmm, ternyata dia gambar 1, gambar 2, lalu jadi gambar 3 ini, kira-kira diapain tuh iya betul, ternyata yang ini, gambar ke 1 itu bergeser ke kanan ya bersatu dengan gambar yang kedua jadilah ketiga, nah gitu, lihat yang ini, ternyata ini juga sama, ini gambar 1, ini gambar 2, dia juga bergeser, kalau bergeser yang ini kan otomatis jadi begini gambarnya, nah begitu juga yang ini, ini yang kosong ini jadi karena yang ini bergeser, jadi ke isi ini jadi nanti ada yang kosong, tuh, lihat sini nah, otomatis dong yang ini juga sama, nanti dia bergeser dia bergeser ke sini jadi segitiga ada di sini nih, segitiga ada di sini, kemudian bersatu dengan yang putih ini, maka sebuah kita ada cek di option, ada yang bergeser, yang segitiga di atas hitam, doangnya putih oh, betul ya, berarti tugas berikutnya adalah kita mencari mana sih gambar yang paling tepat gitu ya atau mencari gambar yang salah juga boleh ya, kita mencari kesalahan gambar yang mana ya boleh nggak boleh ya, karena yang nggak boleh itu adalah mencari kesalahan orang, apalagi mencari kesalahan mana gitu ya I'm sorry, I'm sorry, just kidding, lanjut lagi nih ini sudah nih ya coba kita perhatikan yang lainnya yang bawahnya nih kalau dia bersatu, otomatis dong nanti gambarnya, jadi bagaimana nih oke, kalau nanti dia beri kaki kesini bergeser, ini juga bergeser nah, yang ini otomatis dong nanti ada yang kosong ya ada yang kosong, atau sorry, atau nggak gimana nih nah, dia akan pindah kesini ini juga pindah kesini ditarik nah, kalau ditarik bergeser kesini dia bersatu, ini disini berarti nanti gambarnya ada yang kesini nih nah, gini dia gambarnya kemudian, kemudian nanti begini ya kawan-kawan kayaknya, nih dia gambarnya kayak gini kurang lebih oke, ya oke, teg teg, 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 teg keke ini hitam nanti hitam kesini hitam lalu disini ada segitiga kan disegitiga juga nih kesini teg, gitu ya teg, gitu ya ini hitam juga anggap sekolah ini hitam berarti kurang lebih gambarnya kayak gini kawan-kawan nah, suri ini kayak gak kayak gini ya jadi gini teg, teg, teg katanya ya teg, teg teg, ini dia cek di option ada gak yang kayak gitu kalau ini ada segitiga ini jelas ini warung ya kawan-kawan ya karena disini gak ada segitiga kan ini warung berarti yang ada segitiga ini warung nah yang ini tinggal yang segitiga ini nih apalagi yang ini kan ada segitiga disini dari mana segitiga nih gak ada kan ini warung juga kawan-kawan warung juga ini ada segitiga juga warung juga berarti ah ada tuh yang ini opsinya kan ya kelihatan kawan-kawan ya berarti kalau begitu jawabannya yang paling tepat itu adalah yang D begitu kawan-kawan anggin hidap-hidap ini seri mantap gitu kalau mantap next sama nomor berikutnya nih masih sama ya kita diberikan beberapa gambar disini ada satu, ada tiga gambar satu, dua, dua, dua kita disuruh menentukan gambar berikutnya pertama yaudah kita hadapi dulu yang sebenarnya disemoy plus solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan nih untuk menjelaskan ini kawan-kawan tentu harus fokus terlebih dahulu jadi kita tenangin dulu diri kitanya santai dulu sambil sekali melihat waktu ya jangan sampai satu sepuluh kita kerjakan lebih dari satu menit kalau sudah sudah hampir mau nyampe 50 detik kita belum menemukan jawabannya lebih baik kita loncat dulu aja tinggalin gitu kawan-kawan sambil sekali melihat ke karena nanti ada kalau gak salah itu ada nanti ada waktu poinnya dimana apakah dia di atas atau dimahapun itu kawan-kawan fokus kepada waktu kalau sudah lewat dari satu menit yaudah lewat ya apalagi menjelang satu menit lah gitu ya jangan sampai lewat baru kerjakan gitu baru tinggalkan kalau gak bisa ketemu kayak ini ya coba lihat dari gambar satu jadi putih jadi hitam terus ini oh ternyata ini gambar satu gambar dua oh ternyata dia bergeser ke sini kan lalu nanti dia mengalami perubahan warna yang hitam jadi putih putih jadi hitam begitu juga dengan ini tuh dia bergeser ke sini yang putih jadi hit disini berarti putih hitam putih putih hitam sorry ini nih gimana nih esannya kan putih kemudian disini juga jadi putih lagi kayaknya ya oh enggak dia bergeser ke sini ya ini gambar kedua kan sorry gambar satu digabungin sama gambar dua jadi gambar ketiga gitu polanya ya yang ini coba putih dia bergeser ke sini ternyata jadi berubah warna nantinya gitu kan ya oke kawan-kawan ternyata dari gambar ke satu ke gambar kedua itu bergeser gambar kedua itu posisinya tetap dengan gambar ketiga ya hanya dia mengalami perubahan warna dari hitam menjadi putih dari putih berarti menjadi hitam kalau disini jadi putih berarti ini ya ini ini kan putih berarti disini asetnya hitam tinggal kita cek di option mana yang gambarnya hitam mana coba ini B dan C ya lalu E ini salah arah ya kalau E salah arah berarti ini wrong ini D berarti wrong wrong tinggal ada dua nih tugas kita dalam ini satu diantara dua nah gitu kawan-kawan ya hanya disini nanti ada dua nih ada dua ya coba ulangin lagi ini kan putih jadi hitam berarti disini hitam jadi putih hitam jadi putih berarti disini hitam jadi putih cek dimana ya yang hitam mana kok ada di option ya ada dua option nih mana yang paling betul kalau ini ke sebelah sini terlalu jauh nih kawan-kawan nah ini hampir menjebak nih memang sama ini tuh kan harus hati-hati makanya ini terlalu ke kanan sementara disini kan butuhnya di agak di tengah berarti jawabannya yang boleh dapat itu adalah yang cek begitu kawan-kawan understand inap-inap jadi semantap kalau mantap next soal number 3 number 3 ini dia kita beri number dulu number 3 sama soalnya kayaknya barusan ya bedanya kalau barusan ada satu gambar yang kita cari kalau sekarang kita dua gambar harusnya di dua gambar nih gambar ke satu jadi gambar kedua lalu dia jadi gambar ketiga gambar maka yang ini berarti sama polanya di atas gitu kalau kita perhatikan ternyata lihat kita fokus mau ke yang mana dulu ke yang ini dulu boleh ternyata dia berotasi 45 derajat kan asalnya 90 derajat dia berotasi 45 derajat jadi begini lalu berotasi lagi jadi 90 derajat kan otomatis dong nanti digambar berikutnya nanti begini kan tapi si hitam si lingkaran yang ini jadi mengalami perubahan juga saat berotasi putih jadi hitam hitam jadi putih lagi otomatis dong ini jadi hitam jadi putih seperti di sini cek yang digambarnya itu jadi putih lalu dia berotasi 45 derajat berarti harus lurus mana yang putih berarti yang hitam gak boleh dipilih oh ini hitam berarti wrong gak usah dipilih wrong ini mana ini hitam juga wrong ini hitam juga wrong berarti tugas kita dalam mili satu di antara dua yaitu antara A atau C gitu kan ya oke ketemu tuh oke selanjutnya ini ternyata si gambar segitiga yang ini kalau ini gak berubah ya yang ini gak berubah gambar yang kedua gak berubah sama itu tapi yang berubah itu yang ini segitiga asalnya kok di sini gak ada dia ditambah satu lalu bawahnya tambah satu lagi berarti otomatis dong yang ini dia ditambah satu dulu yang atasnya ada gak di option yang yang dua antara A dan C gak ada yang ada bawahnya oh bawahnya ternyata ada dua-duanya ada ya ini ada ini ada C juga oke betul berarti lah lanjut ke gambar berikutnya mana sekarang fokusnya ke gambar mana oke bedanya apa ini gambar berikutnya ini sudah sama ya dengan oh berarti ini sama tuh kan udah oh sorry ternyata A dan C yang gambar pertamanya sama berarti yaudah kita lanjut ke gambar kedua nah gambar yang kedua gimana ya ini lihat dia kan berotasi 45 derajat ya berarti nanti begini nah lalu putih jadi hitam berarti lihat yang hitam gitu kan yang hitam aja lihat ini hitam yang C hitam oh dua-duanya hitam oke lalu nanti dia bertambah satu kan kesini oke dua-duanya bertambah satu juga sama sama lagi nyari yang lain lagi apa kira-kira oke ini bedanya apa nih dengan yang atas oh bedanya ini satu segitiga nya yang ini dua tuh kan kelihatan ya kira-kira jadi berapa sobat disini dia harusnya dia kalau yang pilih yang yang ini lihat dari gambar pertama ke gambar kedua itu kan selalu bertambah satu segitiganya ya ini juga bertambah satu berarti ini juga sama dong bertambah satu kalau bertambah satu berarti yang mana kawan-kawan A atau C kira-kira lihat ayo 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 oke kalau kita lihat polanya kawan-kawan yang ditambah satu itu adalah atasnya ya atas lalu nanti bawah atas lalu bawah berarti ini juga yang ditambah satu nanti atasnya nah ini segitiga disini dua-dua ini ini gini gitu kawan-kawan ya berarti cek di option yang dua oh ternyata yang C gitu kawan-kawan udah diketemu jawabannya begitu anasin minat-minat jadi semantap kalau mantap next soal nombor berikutnya nah kalau ini mudah nih kawan-kawan kenapa karena kita hanya disuruh melanjutkan pola gambar yang tersedia dari gambar yang diberikan jadi kita harus menentukan pola menentukan gambar berikutnya dari beberapa pola yang sudah diberikan bersamaan gambar sebelumnya gitu maksudnya coba kita lihat hitam ini jadi putih hitam berarti disini putih cek option yang putih gitu cara cepatnya ya putih-putih putih-putih oh berarti yang A dan B biasanya yang salah ya ini wrong ini wrong berarti tugas sekarang adalah memilih satu diantara tiga gitu kan ya coba segitiganya tetapkan semua tiga enggak berubah panahnya lihat nih panah dia ternyata berotasi juga 45 derajat berlawanan arah jerum jam kan otomatis dong panah berikutnya adalah seperti ini asalnya kan begini asalnya di begitu gitu kemudian nanti dia begini kemudian dia nanti begitu lalu dia begini nanti nah ini cek di option yang begitu ada enggak ada hanya ada satu ya yang D yang ini wrong berarti yang ini wrong udah ketemu jawabannya itu berarti yang D begitu kan understand inap-inap jadi sering mantap jadi enggak usah harus semua kawan-kawan ya cukup aja satu-satu aja dulu pelan-pelan siapa tahu nanti yang itu sudah jelas polanya gitu ya enggak harus sama yang berikutnya yang kotak ini enggak harus jadi beberapa saja cukup kalau langsung ke option kalau udah beda polanya yaudah berarti yang itu salah kawan-kawan bisa dicoret coret-coret-coret kita tinggal kita memilih kayak tadi ya di satu di antara tiga kita lanjut lagi di satu di antara tiga lanjut gitu kan setelah lanjut ketemu itu maksudnya kan oke the last number ini soal yang terakhir ini sama juga kawan-kawan diberikan beberapa gambar kemudian dia berubah mengalami perubahan atas pola tercentu tugas kita adalah menentukan gambar berikutnya berdasarkan pola yang diberikan gitu oke coba kita lihat kepada yang kalau sepintas kan sudah kelihatan tuh yang berubah yang mana iya yang hitam ini kan berubah asalnya begini dia berotasi sekarang berotasi searah jarum jam kalau sekarang jadi begini terus di begini utama sedang berikutnya jadi begini kan gitu ya baru nanti jadi begini kan sudah berarti cek di gambar yang gambarnya kayak gini ah berarti tuh ini udah kelihatan ini burung ya tuh kawan-kawan ini burung ini burung berarti tugas kita adalah memilih satu di antara tiga lagi-lagi tuh kan tiga oke sekarang yang berubah itu adalah yang kelihatan berikutnya adalah gambar lope ini kawan-kawan dari satu jadi dua lalu dua lagi itu kan dua lagi terus disini kira-kira berubah tuh enggak ya satu dua dua satu dua oke yaudah berarti dia berubah lagi juga ternyata kawan-kawan ya hmm berarti jadi tiga ya cek yang tiga mana yang tiga itu adalah antara A dan B berarti C udah kelihatan wrong kan gitu ya C udah kelihatan wrong gitu tapi kalau belum yakin karena kita enggak tahu ini pola berikutnya disini belum tentu kan yaudah kita cek lagi ke pola yang ini yang berikutnya gambar berikutnya nih segitiga asalnya satu kemudian satu juga tetap hitam oh ternyata asalnya segitiganya satu begini ditambah lagi segitiganya satu jadi gambarnya begini oh berarti otomatis dong disini juga ditambah satu jadi gambarnya hitam juga masih hitam karena dia pasti polanya tetap ada enggak ada tuh ternyata kawan-kawan ya kalau yang A itu jelas wrong ya karena itu pola ketiga eh pola kelima ya satu dua tiga empat lima wrong tuh kan pola yang C juga rong ayo udah betul B yang mau bener ya oke jadi 122 lopenya juga di sini 33 ah udah kelihatan begitu kawan-kawan understand inap inap izi disementap oke